selamat menikmati jadi langsung aja disini aku tuh lagi iris-iris si tempe mau masak dan ini tempenya bagus empuk kok jadi malah review tempe ya ini tempenya aku iris-iris dadu memanjang sedikit kayak gini jadi aku pakenya cuma setengah aja gak aku pake semua yang satu papan jadi biasanya kalau tempe satu papan itu aku dua kali masak entah itu dimasak apa ya bikin olahan apa apa cuma digoreng tepung apa goreng biasa biasanya aku tuh cuma setengah aja tempenya udah selesai diiris-iris aku langsung mau goreng dulu si tempe ini dan itu ada minyak sisa jadi itu masih baru sekali pake belum aku buang pekas goreng si ini apa namanya bakso goreng dan dirasa-rasa minyaknya itu kurang aku tambahin aja dari minyak yang di botol ini jadi kan kalau baru sekali pake minyaknya belum hitam banget jadi gak aku buang deh untuk goreng si tempe aku pakenya api sedeng gak besar-besar banget diaduk-aduk aja sampe dia matengnya merata disini warnanya sudah kuning keemasan cantik banget jadi gak perlu garing-garing banget gosong-gosong banget sampe coklat banget gitu gak ya karena kan mau diolah lagi udah gini aja tuh warnanya cantik dilanjutin aku iris-irisin untuk bumbu-bumbunya gini ayo tebak kira-kira aku mau masak apa orek tempe betul benar sekali aku mau bikin orek tempe tapi orek tempenya bukan orek tempe yang basah ya tapi orek tempe kering jadi orek tempe kering ala aku kesukaan suami aku tapi aku jarang aku sukanya orek tempe basah kalau suami aku sukanya orek tempe kering bawang merah bawang putih terus cabai setan cabai merah udah aku iris-iris ditambah sama gula dan saat goreng atau tumis bumbu-bumbunya itu ternyata kamera aku gak record saat itu aku baru nge pas mau edit cari-cari videonya kemana ternyata itu tuh gak ke record nasyaallah jadi aku tulisin aja cara-caranya terus bumbu-bumbunya itu diapain aja aku sama sebutin sekalian ya jadi bawang merah bawang putih pertama digoreng dulu harum jangan wangi gitu ya jangan sampai gosong baru masukin cabainya sampai agak layu habis itu si gula merahnya dimasukin sampai agak jadi karamel masukin sedikit air biar gak merepet-merepet-merepet gitu baru deh masukin sedikit air yang tadi tuh biar agak njemek-njemek baru dimasukin tempenya diaduk-aduk-aduk sampai kuahnya itu berkurang jangan banyak kuahnya karena kan sekarang bikinnya tempe kering nah jadinya gini nih ini aku gak pakai kecap ya aku cuma pakai gula merah penyedap rasa terus udah oh iya pakai garam juga jadinya aku mau masak yang lainnya juga bumbu uleknya udah aku sediain tapi mimi bilang kita makan bareng-bareng dan ada urap ada menu lainnya juga akhirnya aku cuma bikin orek tempe aja karena kan udah terlanjur dimasak ya kalau yang menu satunya kan baru disiapin dimasak akhirnya yaudah nah kami makan bareng di rumah mimi cuma gak aku shit semuanya intinya sama kami makan bareng gitu ya dan ini kalau ikan buat dede oke ini udah malam hari tadi tuh sore kita lanjutin nih tau-tau ada paket jadi kami tuh lagi ngobrol-ngobrol disini lagi ngobrol-ngobrol aja main sama dede juga terus ada abang paket gitu kan kok aku ada paket gitu perasaan aku gak pesen paket masyaallah tabarakallah alhamdulillah aku dapat rezeki dari orang baik yang tidak mau disebutkan namanya semoga kebaikan bunda dibalas oleh Allah subhanallah ta'ala aku benar-benar pas ngerisa berkata-kata karena memang beliau itu menghubungi aku gitu kan bilang ada sesuatu yang beliau beli tapi belum terpakai karena tidak sesuai gitu warnanya itu hanya satu item terus ngobrol-ngobrol chatting-chatting chatting-chatting lama aku apa ya takut gitu pun disangka minta-minta disangka apa gitu kan terus beliau bilang saya ikhlas daripada membazir tidak terpakai akhirnya sudah dikirimkan saja alamatnya kata suami aku akhirnya aku kirimkan dan masyaallah benar-benar aku kaget seriusan aku kaget ya Allah mas kok ini banyak banget gitu sampai suami aku juga kaget ini banyak banget loh gitu aku juga kaget terus aku langsung hubungin apa sih aku langsung hubungin beliau bilang kok ini banyak banget bun ini banyak banget gitu sampai aku bilang banyak ya memang karena ini tuh banyak banget bagi aku pokoknya terima kasih banyak untuk bunda yang tidak mau disebutkan namanya aku tidak bisa balas dengan apa-apa aku hanya bisa mendoakan bunda doa terbaik untuk keluarga bunda dan semoga di lain waktu kita bisa ketemu gitu kan bisa ketemu langsung aku seriusan ya pas buka paget itu kayak gemeter gimana ya pokoknya tidak bisa diunggapkan dengan kata-kata disini aku gak apa sih namanya gini nih apa sih oh gini melas-melas gitu kan ya biar dikasih enggak sama sekali aku gak ada pikiran kayak gitu karena memang aku real nge-share kehidupan aku sih ini realitanya aku seperti ini tinggal dikontrakan seperti ini gitu karena dibalik ada orang yang baik pasti ada juga orang yang nyinyir blablabla dan inilah paketan ataupun sesuatu yang dikirim oleh orang baik tersebut asli aku ini deg-degan gimana ya rasanya aku tuh orangnya kadang gak bisa mengungkapkan kata-kata gitu gak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan gitu intinya terima kasih banyak untuk bunda tapi maaf tidak disebutkan karena beliau meminta untuk tidak disebutkan terima kasih udah ngikutin aktivitas aku hari ini semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari video sederhana aku ini jika ada salah kata salah ucapan mohon maaf mohon diluruskan karena aku hanya manusia biasa disini aku tidak ingin pamer aku hanya membagikan sedikit cerita hidupku sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di videoku berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati